Nah, gimana nih tanggepannya jadi kandidat humas inspiratif? Wah, sebenernya... Disiarkan dari kantor wali kota Jakarta Pusat, inilah dia, J-Podcast. Podcast-nya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sohib Jakpus? Kembali lagi di J-Podcast, podcast-nya Jakarta Pusat. Nah, di episode kali ini kita kedatangan sosok yang inspiratif, masih muda, jiwa sosialnya tinggi. Langsung aja kita kenalan Bang Angga Rahmana. Assalamualaikum Bang Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bang Angga? Alhamdulillah baik, Kak. Nah, boleh nggak dikenalin lebih jauh nih Bang Angga itu pekerjaan sehari-harinya seperti apa sih pekerjaan utamanya? Ya, jadi aku tuh kerjanya di Kelurahan Duripulung, Kecamatan Gambir. Bekerja sebagai PPSU. PPSU, Pasukan Orange. Pasukan Orange. Makanya bajunya orange-orange nih. Alhamdulillah, aktivitas di kantor itu kerja bareng sama teman-teman. Selebihnya, selain kerja, ada beberapa kegiatan-kegiatan sosial yang memang aku lakukan di luar dari kantor. Kalau di kantor sih fokus bantu administrasi, terus bikin video-video tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Kelurahan. Terus buat aktivitas-aktivitas yang memang sekiranya itu bisa dipublikasi di masyarakat lewat media sosial, terus YouTube, Instagram, kayak gitu sih, Kak. Terus kalau misalnya PPSU itu kan kalau secara awam orang taunya pasukan orange yang di lapangan gitu ya, bersih-bersih saluran gitu, nyapu gitu. Terus kenapa sih dulunya kepikiran pengen jadi PPSU? Alhamdulillah sih sebenernya aku tuh masuk sebelum ada PPSU. Jadi sebelum ada PPSU ada, kalau nggak salah namanya dulu apa ya? Honorer? Bukan. Oh bukan, honorer apa sih? Pokoknya pegawai tidak tetap. PTT, iya. Iya, pegawai tidak tetap. Dan saat masuk pertama kali sampai akhirnya 2015 kalau nggak salah PPSU itu dibentuk oleh Pak Ahok. Dan akhirnya semua tergabung yang kerja di kelurahan harus ke PPSU. Makanya saya pun di PPSU sebenernya kerjanya itu bagian membantu administrasi. Memang dari awal tuh kerjanya dibantu-bantu di administrasi sih, Kak. Ya yang alhamdulillah akhirnya bisa nge-backup tentang informasi-informasi lewat media-media yang memang sekarang ini lebih digunakan media-media online. Kayak media-media sosial kayak gitu sih, Kak. Oh gitu. Terus kalau misalnya selain kegiatan PPSU sendiri, aktivitas di luar ada apa aja tuh Bang Angga? Ya, jadi saat selesai dari pekerjaan, karena emang berawal kerja di kelurahan itu, aku buat sebuah kegiatan pagelaran seni plus bakti sosial di wilayah. Karena kan basicnya aku tuh sekolahnya cuma nulisannya SMP, Kak. Ya. Fisikku pun, mohon maaf, tidak begitu mendukung karena aku punya tato di tangan yang secara terang-terangan kelihatan. Basic keluarga aku di wilayahku itu ex-negatif karena bapakku pernah masuk dua kali penjara. Sembilan tahun aku ditinggal. Bapakku terkenal jadi bandar narkoba terbesar di kampungku. Dan akhirnya setelah aku bikin sebuah kegiatan pagelaran seni dan bakti sosial, disitu aku bisa nyatuin dua kubu yang sering konflik tawuran di wilayahku secara intens karena ada dua pendukung sepak bola antar quicking dan dejek di setia kawan. Duripulo. Duripulo. Oh jadi memang asli Duripulo ya? Iya, aku asli Duripulo. Dan akhirnya saat aku bikin sebuah kegiatan selama 10 tahun belum ada kegiatan, disitulah akhirnya timbul rasa Pak Lura seneng. Ada sebuah gerakan positif dari anak-anak muda. Akhirnya setelah acara itu aku ditawari kerja. Nah, dari situ karena memang aku ngeliat bahwa kegiatan sosial tuh sangat ngebantu sih sebenarnya. Lebih ke nutup atau membuka diri untuk berani melakukan sesuatu hal. Karena basicnya untuk jadi orang yang yakin sukses, yakin maju tuh aku gak punya. Dengan tadi yang aku bilang, aku bawa lulusan SMP, dengan basic negatif, stigma masyarakat yang negatif. Tapi setelah lewat kegiatan sosial, akhirnya hal itu malah berbalik-terbalik. Alhamdulillah wilayahku punya dampak yang positif. Banyak anak muda yang malah bergerak. Karena kegiatan yang aku lakukan setelah aku bekerja di kelurahan pun tidak berhenti. Karena yang kita lakukan setiap tahun ada namanya acaranya One for All. Acara menyambut sumpah pemuda dengan kegiatan pagelaran seni dan bakti sosial. Dan kita sudah jalanin sampai tahun ini yang ke-8. Tahun ini yang ke-9. Itu orang-orangnya dari mana aja tuh? Orang-orangnya dari wilayah. Temen-temannya Bang Angga nih? Anak-anak muda di wilayah. Jadi kita yang pertama cuma ada santunan anak yatim. Yang kedua ada sunatan masal. Ada nikah masal. Jadi ada orang yang dinikahin, ada acara musik. Dan yang ketiga tuh kita ada pengobatan gratis. Nah, sekarang ini tiga tahun belakangan ini kita konsisten dengan acara cuci kaki ibu masal. Oh, itu yang kemarin ya? Minggu lalu ya? Iya. Jadi tahun kemarin 2021 itu kita bikin 500 peserta cuci kaki ibu masal. Anak sama orang tua minta maaf. Makanya gerakan sosial yang saya lakukan sebenarnya memang sudah jadi kesenangan. Karena dari hal itu menutup segala sesuatu hal yang buruk yang pernah saya rasakan. Dan itu bener-bener apa ya? Ngerubah banget. Kalau aku bilang lewat kegiatan sosial Allah tutup aibku. Iya, betul. Jadi bukan karena aku hebat tapi karena Allah tutup aib sampai akhirnya buruknya gak kelihatan. Bahkan saat aku cerita orang tuaku yang masuk penjara kan itu aib. Banyak orang bilang jangan diceritain itu aib. Tapi enggak. Jadi pembelajaran ya mas? Malah orang bilang kalau bapak lo masuk penjara aja lo bisa bikin acara cuci kaki ibu terus-terusan. Apalagi kalau bapak lo kiai. Kan lucu ya? Apalagi orang-orang sana yang lebih dari itu. Maksudnya kegiatan sosial itu memang luar biasa banget. Makanya enggak aku berhentiin. Tapi juga tidak menutup. Apa ya? Yang enak tuh tidak menutup batas dari aku bekerja. Jadi bisa bareng sama Kelurahan tuh bisa bareng. Kita bareng sama forum anak. Kita bareng sama PKK. Kita bareng sama Karang Taruna, FKD. Bang Angga ini ada forumnya juga ya? Forum Duripulo tuh ada juga ya sendiri? Iya. Jadi Duripulo itu kita punya channel Youtubenya namanya Bang Dulo. Bang Dulo itu singkatan dari Bangkit Duripulo. Dimana kita berharap Duripulo bisa bangkit. Karena pertama kali aku kerja di Kelurahan Duripulo 2014. Aku pernah ikut salah satu acara dari Kesbang Pol Wali Kota ke Bandung Ciwidei. Acaranya itu sosialisasi wilayah rawan konflik Tauran. Iya. Kriminal X dan yang lain sebagainya. Dan kampungku menjadi wilayah zona merah nomor 3 di Jakarta Pusat. Setelah kampung rawa dan tanah tinggi. Iya. Rasanya datang ke acara itu. Aku pikir kan ya Pak Lura kamu berangkat gak? Apa namanya? Gantiin, wakilin anak muda. Sampai disana aku pikir kan. Uciwidei enak nih ya. Dentar kekawah ini ya. Sampai disana di acara kan. Dijelasin lah nih wilayah-wilayah zona merah. Kriminal, narkoba. Terus tiba-tiba nih. Nomor 3 Duripulo. Juara. Mana orang Duripulo? Itu dia. Terus aku ditenjuk. Iya Pak. Nah ini nih. Wilayah yang udah kayak minum obat Taurannya. Sehari bisa tiga kali. Itu dia. Kenapa bisa sehari tiga kali? Karena di wilayahku satu-satunya wilayah yang waktu itu. Ada dua pendukung sepak bola. Bayangkan Viking DJ. Iya. Musuh bebuyut. Iya. Itu ada dalam satu kampung. Cuman beda RW. Itu mereka kumpul waktu itu. Bagaimana nggak Tauran terus? Nah. Akhirnya. Dengan sebuah kegiatan sosial. Mereka digabungin. Dan alhamdulillah. Sampai sekarang. Kegiatan Tauran itu. Sudah sangat berkurang. Biasanya di bulan puasa itu. Tiga kali sehari. Mau bangunin sahur. Abis tarawih. Sama. Abis subuh tuh. Abis main bola subuh. Biasanya tuh mereka mulai lagi. Tapi tahun ini. Sama sekali tidak terjadi Tauran. Dan aku yakin. Dan percaya gitu. Kerjasama dari beberapa organisasi kepemudaan di wilayah. Itu yang juga ngebantu untuk terjadinya sesuatu hal yang tidak baik berkurang. Makanya kalau dibilang sosial. Ya karena nggak bakal bisa lepas sih Kak. Jadi sebenarnya kalau ditanya motivasi untuk melakukan kegiatan sosial. Itu apa sih Bang Angga? Ya kalau dibilang motivasinya sebenarnya. Aku berharap bagaimana caranya bisa merubah sesuatu hal yang besar. Kalau aku pernah ditanya juga sama salah satu presenter dalam acara TV. Mereka tanya ke aku. Aku bilang. Kalau ditanya. Aku pengen ngerubah dunia. Tapi dunia itu kebesaran. Negaraku aja besar banget. Yang aku pengen rubah bagaimana caranya kampungku yang kecil. Kecil yang ada di sekitarku. Ini bisa berubah. Dan bikin sesuatu hal yang gampang. Sampai pada akhirnya. Setelah kampungku bikin. Kampung yang lain tuh nular. Karena mereka bilang. Itu gampang banget. Dan akhirnya kampung kecil. Kecil kecil. Kecil 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 nular. Kita gak sadari tol-tolnya banyak. Contoh. Aku bikin wifi gratis sama temen-temen PPSU. Saat ada PJJ. Pelajaran anak-anak sekolah gak boleh ke sekolahan. Dan hari pertama PJJ itu. Derita anak-anak di wilayahku sedih banget. Karena ternyata duri pulau ada empat RW yang memang menjadi wilayah kumis. Kumu dan miskin. Menengah ke bawah. Rata-rata. Dan saat PJJ itu. Aku ngerasain beberapa tetanggaku yang akhirnya dia kebingungan saat pagi. Harus absen. Harus belajar. Karena memang waktu itu baru-baru pertama. Kaget semua. Dan bayangkan saat aku yang punya handphone. Aku pasang WIP di rumah. Aku punya laptop. Yang bisa diakses oleh anakku untuk belajar. Tapi saat pertama itu mau berangkat kerja. Aku selalu disibukin tuh kak. Ya absen. Ini bagaimana? Karena istriku juga belum tahu. Karena baru ini gimana ya? Absennya bagaimana? Jum itu apa? Ini apa? Sampai aku mikir. Gue yang punya semuanya aja ribet. Coba bayangkan tetanggaku yang gak punya itu. Dan dia bangun gitu. Emak. Cari kuota dimana? Iya. Mau minta gitu. Ya gue aja abis di PHK. Gue ojek yang sepi. Karena gak ada yang boleh naik. Nah akhirnya aku bikin nih sama temen-temen. Yuk kita patungan. Karena Alhamdulillah. Duripuluh punya uang kas. Jadi kalau PPSU gajian. Kita sisain sedikit tuh. Itu donaturnya dari PPSU aja? Dari PPSU kita bagian. Nah uang ini yang tadinya kita beliin nasi Jumat. Buat warga. Setiap Jumat kita bagi-bagi nasi. Akhirnya aku bilang. Boleh gak kalau uang ini jangan dibeliin nasi. Karena ada yang lebih penting. Bagaimana caranya kita nyediain YV gratis untuk warga kita nih yang pada gak punya kuota. Tapi dimana? Kan ini lagi pandemi. Gak boleh deket-deketan. Nah akhirnya aku pikir tuh bagaimana caranya untuk bisa ngumpulin mereka. Tapi tetap social distancing. Tetap jaga jarak. Pake masker. Jaga kesehatan. Akhirnya di wilayah aku tuh gak ada aula-aula yang besar. Post RW kecil-kecil semua. Masjid. Masjid. Wah masjid bisa nih. Tinggal kita koordinasi sama masjid. Karena pagi nih ya kak. Masjid kan gak ada dipakai. Dia dipakainya cuma juhur. Pas solat juhur kan. Akhirnya kita koordinasi sama pengurus masjid. Alhamdulillah. Kita pasangin YV waktu itu bayarnya 300 berapa. Terus dapet diskon. Dari telkomselnya. Karena mereka tahu bahwa kita buat sosial gitu. Ya udah gak apa-apa mas buat sosial. Tapi nanti taruh logo kita ya. Oh ya gak ada masalah ya. Akhirnya kita bayarin 234 ribu. Kita pasang di 6 masjid. Dan itu Alhamdulillah banget. Setelah kita pasang 2 hari masuk tribun Jakarta. Selebihnya stasiun TV dateng. 2 minggu setelah kita bikin. Pemprov DKI ngadain yang namanya Jack YV. Dan kita bersyukur banget. Lewat kampung kita dulu. Sampai akhirnya 1 Jakarta. Bisa di fasilitasi oleh pemprov DKI. Karena memang dibutuhin banget sih YV. Semuanya zoom lewat sekolah. Kerja juga WFH gitu kan. Nah itu dia makanya kalau ditanya. Motivasinya sebenarnya. Aku cuma pengen lakuin sesuatu hal yang bisa aku lakuin sih. Yang bisa aku lakuin. Dan gak yang muluk-muluk banget sih. Bikin yang sederhana. Tapi tidak menimbulkan yang tidak sederhana. Padahal kan kalau cuma YV ya. 234 ribu. Satu bulan loh bayarnya. Kotak mesjid. Kalau dibayarin setiap Jumat aja itu bisa jutaan dapetnya. Bisa berlebih-berlebih. Iya kan. Padahal kita cuma 243 ribu. Tapi tuh anak nih kalau pagi nih jam 6. PPSU. Kita gak ke lapangan 2 bulan itu. Memang udah ada bagian yang memang menjaga. Anak yang datang belajar. Terus kita gantiin paspor. Berarti dari pelurahannya juga support banget ya. Support, didukung sama pelurah. Sampai akhirnya waktu itu masih Pak Walikotanya Pak Bayu disupport juga kita. Dikasih komputer untuk anak yang belajarnya. Ya akhirnya gerakan kecil yang kita lakukan menjadi sesuatu hal yang besar. Jadi bareng-bareng rame-rame. Jadi bermanfaat buat lebih banyak lagi gitu. Jadi lebih bermanfaat sih sebenernya. Nah makanya itu dia jadi kayak apa ya. Ya sosial itu buat aku ilmu hidup sih. Yang banyak ngajarin sesuatu hal akhirnya mau lagi, mikir lagi, harus bikin apa lagi, bikin apa lagi. Kayak gitu sih. Nah kalau misalnya aku lihat di Youtube-nya Bang Angga nih kan selain tadi ada wifi gratis. Terus ada juga dulu sempat bagi-bagi sanitizer sampai ratusan sanitizer. Itu ngumpulin barangnya tuh dari mana, donatur dari mana. Terus gimana gitu cara menggerakan bisa dapet sebanyak itu. Ya jadi sebenernya gini. Kalau untuk kegiatan sosial, alhamdulillah ya. Karena kita konsisten bikin. Ada beberapa CSR yang akhirnya melirik kita untuk menyalurkan apa yang mereka mau kasih. Itu mereka yang ngelirik ya? Ya tapi kita yang gerak. Kita bergerak dulu Kak. Maksudnya bersama teman-teman nih kita bergerak. Yang terpenting di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan nih. Aku dan teman-temanku lakuin. Kita nggak boleh minta sama warga. Kita nggak boleh minta sama RT, sama RW. Karena kita mau ngasih mereka. Yang kita mau kasih mereka. Jadi namanya sosial itu kita memberi. Bukan kita menerima dari mereka. Terus kita olah-olah, kita kasih lagi ke mereka. Kan kayak gitu. Sama aja kalau gitu. Kan sama aja. Jadi kalau misalkan kita dapat dari mereka ya namanya kita yang disosialin dong. Nah kita berusaha nih bagaimana caranya kita cari di luar. Dengan cara apa? Yang tadi ada penggalangan dana dengan kita main musik. Ada, alhamdulillah ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang memberikan kita bantuan. Dia bilang, Mas kita nggak bisa kasih uang. Kita cuma bisa kasih sepatu-sepatu yang tidak layak untuk dijual di toko. Mau nggak? Oh mau. Apa-apa Kak. Yang penting nanti bikinin laporannya. Iya. Alhamdulillah. Dengan konsistennya kita. Hal-hal tersebut tuh. Menjadi apa ya? Menjadi. Kebutuhan dari si perusahaan. Jadi kalau kita ngomong sama mereka. Kak kita ada kegiatan ini. Boleh dong masa nggak kita bantu ini? Boleh dong masa nggak kita bantu ini? Udah sampai kayak gitu ya Bang? Jadi tebalik ya kayak sekarang. Mereka yang semangat gitu buat. Nih ini kasih ini kasih ini. Bahkan kalau sekarang nih. Kemarin kita bantu dua kelurahan bikin acara cuci kaki ibu. Ada di kelurahan Kalianyar dan kelurahan Angke. Kita bantu tuh. Di depan kelurahannya kita bikin acara segala macem. Dan kita pengen setiap yang cuci kaki ibu tuh bukan cuma cuci. Tapi ada satu apresiasi yang kita berikan. Anaknya kita kasih sembako. Ibunya kita kasih buat yang muslim Al-Quran. Jadi setelah mereka cuci kaki. Si anak ini kebanyakan kan yang memang belum bekerja. Masih ada yang sekolah, kuliah gitu. Nah dengan ikut acara ini akhirnya mereka kita kasih rejeki nih. Tapi di barter. Anaknya kasih ibu. Ayo kasih ibunya. Bilang. Ma ini rezeki yang aku dapet hari ini. Ini untuk mama. Agar supaya saat nanti kamu kerja, inilah awal dimana kamu memberi kepada orang tua. Mudah-mudahan saat nanti kamu dapet duit, kerja, segala macem. Gak lupa untuk kasih itu. Dan ibunya kita kasih Al-Quran. Sebagai tanda. Nih, baca. Jadi pedoman biar jadi anak soleh atau soleh. Jadi konteks itu yang akhirnya ngebuat si perusahaan itu. Ya keren juga ya. Unik juga maksudnya. Kan biasanya. Pesannya banyak gitu. Anaknya diajarin untuk memberi ke ibunya. Ibunya juga diingatkan buat terus doa. Doa anaknya. Karena biasanya si Yayasan itu kalau ngasih Al-Quran tinggal kasih. Bikin dokumentasi. Udah. Nah, dengan dibikinin hal-hal yang kayak gitu yang bikin si Yayasan itu kayak. Eh, jadi menarik ya. Dan efeknya jangka panjang. Aku gak cuman kasih. Tapi ada rangkaian acara yang bikin tuh kayak lebih ger sih, Kak. Ya kalau kita bagaimana caranya kita bikin sesuatu hal yang emang sebenarnya bisa aja. Tinggal kasih ini, Bu. Udah kumpul. Tinggal kasih kan bisa. Tapi enggak. Kita memang sengajain dibikinin biar supaya ada nuansa. Terus ada yang. Terus anaknya pas dikasih gitu. Udah kayak yang soleh banget gitu. Langsung. Butan kok. Mungkin kalau ada yang biasanya gengsi-gengsian. Dia jadinya gitu ya. Ya, jadi karena ada adegan seperti itu yang akhirnya jadi menarik. Jadi lucu gitu. Oh ya, mudah-mudahan jadi anak soleh dan soleh. Nah, buat yang non-muslim kita kasih biasanya buku filosofi tentang ibu. Kayak gitu sih. Ya, pokoknya intinya bagaimana kita harus hormat, harus bakti sama orang tua. Dan itu menjadi sesuatu hal yang sangat keren sih. Sekarang ini udah semakin banyak nih. Sampai kita diminta ke Tegal. Untuk bikin konsep. Jadi gak cuman di Jakarta Muset, Jakarta lain pun bahkan luar kota. Di 2021 kemarin hari ibu, kita buat acara cuci kaki ibu karena gini. Hari ibu itu ada. Tapi gak ada gerakannya. Coba bayangin. Cuman diperingati aja. Sama valentine. Iya, betul. Iya, valentine. Orang gak pake disuruh. Coba liat toko Indomart, Alfamart, semua jualan coklat, kembang. Udah hamin berapa, udah nyiap-nyapin semua valentine. Bagi anak muda. Gak pake disuruh, kak. Bawa nih kembang. Udah mikirin mau ngasih apa ya. Giliran hari ibu cuman masang status di WA. Foto bareng. Ini loh pahlawanku. Ini loh ini. Sampai rumah. Bodoh amat sama ibunya. Nah, itu yang bikin kita miris. Ibu lebih tinggi derajatnya. Mohon maaf ya untuk aku yang Islam, Muslim. Aku diajarkan gimana. Rasulullah bilang bahwa ibumu, ibumu, ibumu baru bapamu. Tiga kata yang diulang adalah kata peringatan untuk manusia untuk inget. Tandanya bener-bener warning. Ini perhatian. Dan saat ada hari ibu tuh, kok bisa? Kita gak ada gerakan sama sekali. Gak ada apa yang mau kita lakukan. Ya makanya aku bilang, cuci kaki ibu yang kita lakukan bukan mengarah ke agama. Bukan. Bukan mengarah ke ritual. Enggak. Karena sekedar kita ingin meminta maaf kepada ibu. Cuman kalau cium tangan kan kesannya sudah biasa ya, kak. Nah, tapi ada yang lainnya dengan cuci kaki. Dan ternyata banyak orang yang belum pernah lakuin. Dan yang lucu mereka bilang, Kalau cuci kaki ibu itu butuh keimanan, bang. Butuh kemauan. Kok gak gampang lah. Terus aku bilang, kok gak gampang? Iya, gak gampang, bang. Emang gampang? Ih, modalnya cuman apa? Ibu, baskom, air. Iya. Iya kan? Ibu sendiri, bukan ibu tetangga yang kita paksa untuk kita caki. Iya kan? Sebenarnya gampang. Cuman yang susah itu melawan rasa gengsi. Betul. Gengsi. Gak kebiasaan. Dan kebanyakan yang kalau ikut acara cuci kaki ibu, itu dia bilang, ntar ngomongnya gimana? Ntar ibunya juga, Dek, ntar saya ngomongnya apa? Iya. Canggung, sama-sama canggung. Padahal kalau di acara cuci kaki ibu, memang aku yang jadi MC dan ngarahin mereka. Jadi kayak kemarin tuh 500, 500-500nya ngomongnya sama. Ibu, ayo anak-anaknya semua ikutin saya. Ikutin, ikutin, ikutin. Ibuku, ibuku. Maafin anakmu, maafin anakmu. Nah setelah mereka kita udah ajarin, nanti mereka akan ketemu improvisasinya sendiri. Udah nangis, udah nangis. Dipeluk, udah mama doain. Udah, kita lepaskin aja baru. Udah tuh, anaknya udah makin jadi juga minta maafnya. Dan selalu punya cerita sih di cuci kaki ibu. Ya, ini yang harusnya juga terpublikasi dan lewat kegiatan humas yang ada di Walikota Jakarta. Ustaz, aku coba share kan. Share-sharin lewat YouTube tuh di-share. Aktif nih Bang Angga. Bukan aktif. Karena kalau orang yang berteman sama aku di WA, mereka pasti akan keganggu. Pasti. Nggak mungkin enggak. Mereka akan terganggu banget. Karena salah satu cara aku untuk mencari uang dalam kegiatan sosial adalah lewat share ke WA. Karena cuma itu udah laku. Di bless gitu? Iya. Di siaran, siaran apa namanya? Siaran langsung. Jadi aku simpan semua kontak dan aku selalu share ke mereka. Dan lewat itulah aku bisa ngumpulin anggaran-anggaran yang mewah. Oh, dari situ. Aku cuma lewat situ. Biasanya dulu bikin proposal, sekarang enggak. lewat WA doang. Tapi hasilnya luar biasa. Kalau setiap ada acara pasti orang keganggu. Sampai aku di-block sama orang. Karena gue capek. Lu acara mulu, kagak kelar-kelar. Ya karena emang seneng sih gitu. Iya. Cuma jadi kelihatan gitu. Oh, ternyata punya channel YouTube juga. Dan subscribernya juga udah ribuan ya Bang Angga ya? Ada seribu berapa gitu. Ya sebenarnya kalau di YouTube tuh jadi tempat untuk nyimpen terbaik. Karena kalau di komputer, di hard disk, itu banyak data yang hilang. Tapi memang masih kurang, apa ya kak? Masih kurang tim sih sebenarnya di kantor. Karena kan aku yang harus ngedit, aku yang harus buat, aku yang harus... Sempat kepikiran juga gitu dengan seribu sekian subscriber. Terus videonya udah ratusan. Ini harus punya tim nih. Paling enggak kameramen. Terus edit-edit gitu. Iya karena juga kayak di channelku kan juga ada podcast. Kalau aku kan enak nih podcastnya nih. Ada timnya. Kalau aku enggak, aku yang jadi MC. Aku yang ngurusin kamera. Iya. Aku lari terus udah jadi. Aku yang edit juga. Aku yang moto juga. Jadi lama sampai pada akhirnya ya aku jenuh. Bukan jenuh sih. Maksudnya stuck. Ada acara ini nih. Ini ketinggal. Stuck ada acara ini. Aku ketinggal. Dan kan aku kalau di kelurahan emang Pak Lura tuh. Mintanya kalau ada kegiatan, kegiatan. Setiap kegiatan tuh sound systemnya. Terus dokumentasinya. Masa enggak tolong ini? Jadi banyak kepotong. Dan aku juga kan bantu admin juga. Jadi lebih banyak kepotong. Ya kalau ada timnya sih. Insya Allah jalan terus. Tapi yang penting tetap konsisten. Ulang tahun Jakarta. Kita bikin lagu. Kita share. Tetap konsisten. Di momen-momen tertentu. Kita tetap publikasiin. Bagaimana caranya. Sebenernya pemerintah tuh sudah lebih. Apa ya. Lebih terbuka sih Kak. Terbuka informasi. Terbuka pertanyaan. Layanan segala amanya. Sudah mulai gampang. Dan media sosial memang menjadi salah satu. Yang sangat bermanfaat. Bisa menjangkau banyak gitu. Nah beberapa di konten Youtube-nya juga. Saya suka ngeliat tuh. Ada pejabat publik disitu. Di wawancara juga. Jadi sekaligus mempublikasikan. Kegiatan-kegiatannya pemerintah ya. Disitu ya. Jadi kan emang. Apa ya. Lewat. Lewat Youtube itu. Salah satu tempat paling gampang. Ngeshare Kak. Karena kalau kita punya video. Ngeshare video ke semua teman-teman. Kan berat banget. Tapi kalau lewat Youtube. Cuma kasih link. Trik. Dan sampai saat ini emang. Selalu dibilang. Enggak. Enggak mau sampai menghasilkan Youtube-nya. Tidak pernah terpikirkan. Karena dengan bisa terpublikasi aja. Tersimpan. Terjaga. Dokumentasinya di Youtube-nya. Kita udah. Aku udah sangat bersyukur sih. Maksudnya. Ya. Aku cuman pengen jadikan bagaimana. Youtube ini. Menjadi sesuatu hal yang bukan. Apa-apa harus konten. Apa-apa harus konten. Apa-apa harus konten. Karena ngudahnya uang. Bukan. Jadiin Youtube itu memang tempat untuk. Ngeshare sesuatu hal yang. Lebih bermanfaat. Yang bisa. Disenangin orang untuk nonton. Karena sekarang kan banyak. Lewat Youtube itu. Malah banyak yang aneh-aneh. Karena mereka ngejarnya viewers. Bikin yang aneh biar ditonton orang gitu. Iya. Makanya. Ya mudah-mudahan. Kalau. Bener-bener dirapihin. Apa namanya. Isinya. Terus beritanya. Youtube-nya jadi positif kan. Kayak gitu sih. Tapi. Niat jadi Youtuber gak? Bang Angga. Kalau dibilang jadi Youtuber. Udah jadi. Karena aku udah punya. Punya channelnya. Posting juga. Terus bikin video. Posting lagi. Posting aja udah jadi. Cuman gak seperti Youtuber-Youtuber yang lain. Aku lebih memanfaatkan sih. Momen Youtube. Sebagai. Informasi. Kegiatan-kegiatan yang emang. Masyarakat harus lihat. Harus tahu. Kayak contoh yang teman-teman PPSU bagi-bagi. Makanan Jumat Berkah. Terus ada kegiatan kerja bakti massal. Di wilayah Grebek Lumpur. Itu yang kita tampilin. Biar supaya. Oh ini loh Pak Wali Kotanya yang ini ya. Kan gitu. Jadi kenal juga. Soal jawabat publiknya. Karena kalau dulu sebelum. Rame Youtube tuh. Aku dulu sempat bikin tabloid. Tabloid gratis untuk warga ku. Karena aku dibantu sama. Perusahaan. Salah satu perusahaan handphone. Aku bikin tabloid. Dan waktu itu juga diminta sama Pak Wali Kotanya. Bakat jurnalisa besar nih kayaknya Bang Angga ya. Aku seneng. Share infonya. Maksudnya. Karena aku dokumentasi. Terus aku bikin. Dimodalin 6 juta. Bikin 2 ribu. 2 ribu lembar. Kita bagiin tuh. Ke rumah warga. Sampai warga akhirnya. Buat. Gila. Setiakawan udah kayak Serpong City. Udah koran gratis. Dan aku bilang. Di tabloid ini. Isinya hanya sesuatu hal yang positif. Tanpa ada sesuatu hal yang negatif. Karena kita pengen berbagi informasi positif. Jadi sesuatu hal yang berhubungan dengan wilayahku aja yang positif. Ada yang dagang tukang nasi uduk. Ada yang jualan manik-manik. Sarana promosi mereka juga jadinya ya? Karena kan emang kasihan Kak. UMKM dibuat. Nih dibuat nih kreasi-kreasi. Tapi mereka tidak dikasih jalan untuk bagaimana mereka mau pasar ini. Paling kalau ada buzzer. Kalau buzzernya gak ada. Ini yang gak ada. Dia mau jualan kemana? Nah kita bantu. Waktu itu lewat media kita kita bantu. Sampai akhirnya orang tahu tuh. Ada yang mau nikah kan. Sofenernya ngapain beli di pasar pagi. Orang itu ada yang jual on-on-on-on-on. Dekat tetangga kita sendiri. Ya masa sih? Ya lewat berita itu sih. Terus kayak apa? Kita ajak warga nih. Kayak misalkan satu RW mau kerja bakti. Terus kita mau tampilin di koran itu tuh. Di tabloid itu. Oh RW saya dong gak tampilin. Masa RW sendiri? Iya. Terus aku bilang gini. Boleh Pak. Kalau Bapak mau ditampilin kerja baktinya. Ada syaratnya. Seluruh RT hadir. Minimal satu RT. Ada dua orang yang datang ke pos RW untuk kerja bakti. Saya pasti akan liput. Dan itu menjadi sesuatu hal yang menarik buat mereka. Untuk nih RT satu ada. RT dua ada. Yang tadinya kalau gak ada itu. Kagak ada yang datang. Jadi menggerakkan juga sih. Iya. Biasanya orang kerja bakti. Ah males-malesan gitu. Ini jadinya. Yuh-yuh datang-datang. Biar kita diliput. Iya pengen beranam diliput. Itu dia. Makanya ada apa ya? Ada trik-trik tersendiri sih. Yang sampai akhirnya. Dari hal-hal yang kayak gitu tuh. Humas itu kerennya gitu. Iya. Kita paling dikenal sama masyarakat saat kita turun ke wilayah. Dan mereka tuh lebih berharap dibaikin. Karena dia pengen berharap. Oh ntar kalau ada ser-seran dari keurauan. Ada kitanya nih yang bagus-bagus positif. Makanya. Ya aku berharap Jakarta lewat humas-humasnya yang luar biasa. Itu bisa benar-benar. Apa ya? Merubah. Mindset mata masyarakat. Merubah. Apa ya? Stigma masyarakat. Tentang sulitnya. Pelayanan begini-begitu. Lewat teman-teman humas yang ada di Jakarta. Menginformasikan. Menginformasikan akan lebih mudah. Karena semua sekarang kan. Setiap orang sudah dijamin. Pasti punya handphone. Iya. Sudah banyak kemudahan ya. Lewat internet. Ada handphone gitu. Nah. Bang Angga. Kalau misalnya tadi dari cerita-cerita Bang Angga. Saya juga sempat lihat. Ada sosialisasi instruksi gubernur. Tentang pencegahan corona gitu. Tapi lewat musik gitu. Itu kan. Maksudnya hebat ya. Diluar ekspektasi orang gitu. Cara humas. Cara publikasinya itu kreatif sekali gitu. Sampai akhirnya bisa bikin Bang Angga ini. Jadi kandidat humas inspiratif gitu. Di Jakarta Pusat. Nah. Gimana nih tanggapannya. Jadi kandidat humas inspiratif. Wah. Sebenarnya. Dianggap aja udah bersyukur ke. Apalagi. Dijadikan. Apa ya. Humas inspiratif. Karena. Takutnya gak layak. Takutnya aku gak layak. Tapi. Ya karena semuanya gak. Gak aku minta. Ini jadi tanggung jawab. Yang memang harusnya dijalanin. Dan mudah-mudahan. Banyak teman-teman humas yang lain juga. Tidak berpikir hanya. Bagaimana caranya. Menyiarkan sebuah berita. Tapi bagaimana sama-sama yuk. Bikin si berita ini. Jadi menarik. Betul. Karena. Kalau kita hanya datang ke sebuah acara. Dan kita tidak tahu acara ini. Akan menghasilkan hasil apa. Ya kalau kita pengen. Pengen membantu seseorang. Untuk bergerak. Bangkit. Kita harus ciptakan sesuatu hal. Jadi humas tuh. Bisa juga. Terlibat dalam sebuah kegiatan yang. Akhirnya. Dihias dan dipoles dengan bagus yang. Menyadarkan orang lain yang nontonnya. Ya. Ya kan kalau misalkan kayak. Aku bikin acara. Tiba-tiba kita sebagai humas. Datang. Liput. Tapi kita tidak benar-benar tahu. Acara di dalam ini. Sebegimana manfaatnya. Pesen yang mau dikasih apa. Sebegimana dapetnya. Apakah hanya sekedar seremonial belakang. Yang akhirnya selesai itu. Udah. Masyarakat. Apa ya. Tahu. Saya juga gak tanya. Tapi datang aja. Nah. Aku berharap benar-benar. Karena aku juga pelaku sosial. Aku juga pelaku humas. Yang akhirnya. Bagaimana caranya. Informasi yang menarik ini. Benar-benar. Benar-benar terjadi. Dan benar-benar terpublikasikan oleh orang. Agar supaya. Berita-berita yang terus kita sampaikan. Adalah berita-berita positif. Yang ngebantu orang tuh. Berpikirnya positif-positif. Mohon maaf ya. Belakangan ini ada kasus yang lagi heboh. Yang akhirnya. Sampai anak kecil itu tahu. Karena yang viral yang seperti itu. Ya bukannya gak boleh diviralkan. Memang. Memang sedang viral. Tapi kadang-kadang tuh. Sudah keterlaluan. Sampai setiap kita lihat media sosial. Itulah dia yang lihat. Itu sampai anakku aja tahu. Anak kucingku dikasih nama dia juga. Waduh. Dia sampai dia. Karena itu dia. Konsumsinya. Ya begitu. Ya. Aku berharap lewat humas-humas yang keren. Ayo. Lawan yang kayak gitu. Lawan. Kita terus bikin yang menarik. Yang unik. Dan. Untuk saat ini. Anak-anak tuh. Sudah. Sangat pinter kak. Ya. Udah sangat pinter. Udah sangat tahu mana yang enak. Mana yang gak enak. Kalau bisa. Usahakan. Tampilannya jangan yang terlalu formal. Tapi. Kita menyampaikan sesuatu hal yang formal. Dengan cara yang tidak formal. Yang akhirnya. Bikin orang tuh jadi tertarik. Untuk lihat. Untuk dengernya. Dan aku yakin. Di Jakarta Pusat. Keren-keren. Aku sering lihat. Dan. Wow. Luar biasa. Oke. Kalau gitu. Ini rencana ke depannya. Bang Angga nih. Mau ada apa lagi nih? Rencana ke depan. Sebenernya nih. Targetku di bulan Oktober ini. Karena kita. Masuk. Ke acara rutinan tahunan. Menyambut hari sumpah pemuda. Yang ke sembilan tahun. Aku sih lagi pro. Lagi. Lagi apa ya. Lagi coba cari jalan nih kak. Ya. Mudah-mudahan lewat podcast ini. Kedengeran nih. Bisa. Karena rencananya. Di Oktober ini. Pak Gubernur kita selesai. Masa baktinya. Aku sebagai PJLP. Sebagai pekerja di. Pemprov DKI Jakarta. Aku pengen. Ucapin terima kasih. Lewat sebuah kegiatan. Rencananya. Di bulan Oktober ini. Sebelum Pak Anies selesai. Aku pengen bikin acara. Cuci kaki ibu. Yang sampai masuk ke rekor muri. Oh. Luar biasa. Dan rekor muri inilah yang kita berikan kepada Pak Anies Baswedan. Sebagai tanda rasa terima kasih kita. Bahwa Bapak sudah memimpin selama satu tahun. Sudah mensejahterakan saya. Dan teman-teman para PJLP. Yang akhirnya gajinya bisa naik gitu kak. Ya kan maksudnya. Lewat kegiatan ini. Dan saya tahu bahwa Pak Anies Baswedan itu sayang sama ibunya. Dan kita berharap. Bapak bisa bareng-bareng sama kita. Untuk melakukan kegiatan cuci kaki bersama. Di akhir masa jabatannya. Agar supaya semua yang dikerjakan. Bapak itu bisa jadi lebih tambah berkasih. Itu yang saya pengen lagi udak. Karena sampai sekarang ini masih belum ketemu. Sampai pengen sih mau audiensi sama Pak Wali Kota. Rencananya. Aku pengen nawarin Pak Wali Kota yang jadi tuan rumah. Karena aku pengen ngajak. Seluruh anak sekolah. SMP, SMA, kelas 3 yang akan lulus. Mereka lah yang akan kita ajak. Untuk cuci kaki ibu. Karena temanya. Jadikan calon-calon pemuda yang berakhlak. Berbangsa dan bernegara. Karena saat mereka lulus SMA nanti. Saat mereka tahu adab mereka terhadap orang tua. Insya Allah. Adab mereka kepada orang lain itu akan juga baik. Dan aku berharap. Dengan nantinya dia cuci kaki ibunya. Allah kasih nilai yang bagus saat mereka ujian. Allah dimudahkan ujiannya. Setelah mereka lulus. Allah kasih jalannya mereka untuk dapet pekerjaan. Itu sih rencananya di bulan ini. Yang mudah-mudahan. Insya Allah. Insya Allah lancar. Insya Allah dapat ada jalan ke sana. Karena menarik banget itu. Dan nilai positifnya banyak. Pesan-pesannya juga banyak. Terakhir nih Bang Angga. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman PPSU yang lain? Atau warga atau Sohid Jakbus pada umumnya? Sebenarnya pesannya sih aku cuma berpikir gini. Perubahan kota kita, kampung, RW, semua balik lagi diawali dari diri kita. Jadi kalau kita ngeluh tinggal di kampung yang rebet, yang reseh, yang rusuh. Atau kita ngeluh tinggal di Jakarta yang begini, yang begitu dan lain sebagainya. Ya balik lagi. Semua berawal dari kita. Jadi kalau teman-teman di Jakarta Pusat ingin nyaman, ingin enak, ingin ngerasain keadaan yang baik. Usahakan dimulai dari diri kita, melakukan sesuatu hal yang baik. Entah itu untuk wilayah, lingkungan, untuk sesama masyarakat. Agar supaya dari kita satu, sampai orang akhirnya nyaman ikutin kita. Ini enak tuh. Satu, satu, satu. Dan akhirnya jadi banyak. Karena yang paling gampang adalah ngerubah diri kita. Kalau ngerubah orang lain susah banget. Susah. Dimulai dari diri kita dulu. Jadi pesannya, selama masih dikasih kesempatan sekarang, sampai ke depan. Rubah diri kita jadi lebih baik untuk kita, keluarga, untuk tetangga, masyarakat, pekerjaan, dan yang lain sebagainya. Karena dari situ akan menimbulkan sesuatu hal yang baik juga nantinya buat yang lain. Oke, terima kasih banyak nih Bang Angga. Banyak sekali cerita-cerita inspirasinya. Mudah-mudahan semangat berbaginya. Bang Angga, jiwa sosialnya tinggi yang Bang Angga miliki bisa menginspirasi Sohib Sohib Jakbus di sana. Terutama generasi muda gitu. Agar bisa lebih mengoptimalkan potensi-potensi mereka gitu ya. Oke, baik Sohib Jakbus. Demikian untuk bincang-bincang edisi podcast kali ini. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you, Kak. Terima kasih, Kak.